Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke materi buffer penyarga pH larutan buffer larutan buffer itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH apabila ditambahkan sedikit asam atau sedikit basah umumnya larutan buffer terdiri dari asam lemah dan basah konjugatnya atau basah lemah dan asam konjugatnya atau bisa juga penambahan kalau di lab itu biasanya kita membuat buffer itu dari asam dan garamnya sehingga nanti terbentuk konjugatnya kemudian untuk pH masih ada jibal basah-basah hubungannya untuk pH bagaimana menentukan pH larutan buffer maka kemarin saya sudah tekankan bahwa untuk memahami ini kita harus tahu dulu mengenai reaksi kesetimbangan karena kalau asam basah konjugasi itu ya ada reaksi kesetimbangannya kemudian karena ini adalah asam dan basah lemah pasti ada Ka nya nanti harus dilihat betul nilai dari koefisien keasaman atau koefisien kebasaan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya kemudian yang perlu diperhatikan adalah juga konsentrasi dari asam yang kita gunakan dan basah konjugat yang terbentuk perlu di nah untuk basah konjugat yang terbentuk biasanya karena kita menggunakan garam dan garam itu biasanya ionisasi sempurna nah maka biasanya disini basah konjugat dari konsentrasi si garam yang kita tambahkan tetapi balik lagi mengenai perhitungan ini semua perhitungan yang ada ini merupakan sebuah teori teori asam basah sehingga ini hanya sekedar pendekatan bagaimana menghitungnya tetapi realnya di lab nanti di realnya di lab tentu saja membuat larutan buffer itu di oke dihitung begini untuk orientasi itu oke no problem tetapi untuk membuat larutan buffernya tentu saja gunakan pH meter yang sudah valid digunakan untuk menetapkan pH sesuai yang kita inginkan seperti yang seperti video pembuatan larutan buffer yang pernah saya sampaikan di praktikum imeoformasi oke nah ini mengenai kesetimbangan pada larutan buffer nah misal ya contoh sederhana yang mudah sama stat ini merupakan HA konsentrasi asamnya kemudian terbentuk ini adalah bahasa penghidupan nah fokus kita ya disini saja maksudnya disini saja kenapa nah kalau kita lihat ya konsentrasi CH3 kesetimbangan itu kan dipengaruhi oleh konsentrasi produk berkonsentrasi rehatan CH3 CO min kali H3O plus per CH3 CO K H3O plus ini kan yang menentukan pH untuk menentukan pH perlukan konsentrasinya kita hati koblo sama dengan KA dikali CH3 konsentrasi CH3 CO atau HA per A min CH3 CO min masak juga nah sehingga dua ini yang akan mempengaruhi mempengaruhi pH dari larutan buffer pH buffer tuh kira-kira mudahnya begitu jadi apa yang mempengaruhi pH larutan buffer tentu saja konsentrasi dari asam yang kita gunakan dan basa konjugatnya maksudnya garamnya nah jika rasio HA per A min meningkat artinya jumlah HA per A min meningkat maka H3O plus tentu saja akan meningkat jumlahnya akan semakin banyak dampaknya apa H3O plus meningkat berarti pH-nya semakin kecil nah kemudian sebaliknya apabila HA per A min turun maka H3O plus turun jumlahnya konsentrasinya turun maka pH-nya semakin basah lebih besar tuh nah gini biar lebih mudah lagi suatu larutan buffer dibuat dengan mencampur 0,11 molar garam natrium asetat ini yang saya maksud garam natrium asetat dan larutan asam asetat konsentrasi 0,9 molar hitung pH-nya tentu saja ini KA asetat dalam tanda ketik harus diketahui terlebih dahulu cari disini diketahui KA-nya adalah 1,8 kali 10 min 5 oke gampang kemudian bagaimana persamaannya kan begini KA sama dengan H plus H3 H plus tadi kali A min per HA maka KA itu 1,8 kali 10 min 5 sama dengan H plus yang kita cari 0,11 itu dari mana dari bahasa konjugat bahasa konjugat dari mana dari garam yang kita anggap ionisasi sempurna sempurna sehingga apa semua semua konsentrasi garam berubah menjadi basah konjugat menjadi ionnya ionnya A min gitu ya karena ini kan menjadi CH3 COO min plus Na plus nah oke berarti masukkan disini 0,11 per 0,090 dari mana ini dari konsentrasi asamnya HA konsentrasi asam oke tinggal balikan saja persamaannya menjadi H plus sama dengan maka masukkan angkanya keluar kalau dihitung menggunakan kalkulator sama dengan 1,5 kali 10 pangat min 5 mol atau mol per liter sama oke maka PH ya seperti sebelumnya menghitung PH maka min log H plus kita sudah punya masukkan dengan hitung yaitu 4,8 kira-kira seperti itu ya jadi sekali lagi penekanannya ada di tentukan konsentrasi asamnya ya konsentrasi asamnya caranya adalah dengan menghitung menggunakan reaksi kesetimbangan yaitu KA sama dengan A plus kali A min per KA walaupun ini dirubah-rubah ya tinggal lihat saja nanti persamaan reaksinya seperti apa tetap saja persamaannya nanti untuk menghitungnya seperti ini tinggal hitung saja nanti konsentrasi H plus nya berapa konsentrasi A min nya berapa konsentrasi HA nya berapa nah tentu saja seperti itu sudah nah kemudian ada yang dikena dengan kapasitas buffer ingat ya tadi larutan buffer adalah larutan yang digunakan untuk mempertahankan PH KA tentu saja ada yang namanya kapasitasnya tentu saja tidak semua misal kita tambahkan larutan asam berlebih maka PH nya tetap tidak seperti itu ya ada kapasitasnya sampai penambahan berapa dia bisa mampu mempertahankan itu dipengaruhi oleh apa tentu saja kemampuan buffer ini sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dari asam dan garam yang kita gunakan atau asam dan basa konjugasi yang kita gunakan atau basa dan asam konjugatnya yang kita gunakan berapa konsentrasinya semakin besar konsentrasinya maka kemampuan dia mempertahankan PH nya akan semakin tinggi semakin banyak asam yang ditambahkan maka PH nya akan semakin tetap saya contoh begini contoh sederhananya apabila kita membuat buffer larutan buffer dari 0,1 dan 0,1 asam HA dan 0,1 amin bisa begitu kapasitasnya berapa mungkin ini kapasitasnya hanya mampu menangani penambahan asam sebesar 0,001 M molar tetapi apabila kita membuat buffer nya dari 1 molar dan 1 molar asam dan basah konjugatnya maka kemampuan buffer ini bisa mungkin bisa sampai menangani 0,1 M penambahan asam ataupun penambahan basah kenapa karena jumlah jumlah asam jumlah asam basah konjugat dan asam yang terbentuk dari kesetimbangan itu tentu saja sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dari larutan asam dan basah konjugat yang ada itu mudahnya seperti itu oke itu saya kira untuk pengenalan mengenai larutan buffer nanti kita akan bahas selanjutnya mengenai bagaimana larutan buffer mampu menangani penambahan asam atau penambahan basah bagaimana cara menghitungnya kapasitasi larutan buffer tersebut di materi selanjutnya oke terima kasih akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh